Terima kasih Anda masih bersama kami di Riau hari ini. Informasi dari Kabupaten Rokan Hulu, puluhan karyawan perusahaan umum daerah atau Perumda Rokan Hulu Jaya melakukan aksi mogok kerja. Para karyawan merasa sering diancam oleh dewas dan banyak bonus yang menjadi hak mereka tidak dicairkan. Aksi mogok kerja puluhan karyawan Perumda Rokan Hulu Jaya dipusatkan di depan halaman Pasar Modern Pasir Pengarayan. Menurut para pekerja selama ini kepemimpinan Dewan Pengawas Perumda Rokan Hulu terlalu arogan. Bahkan bonus para karyawan hingga saat ini tak kunjung dicairkan dan banyak karyawan yang diancam untuk dilakukan pemecatan. Sehingga mereka berharap Bupati Rokan Hulu mendengarkan aspirasi mereka. Sementara itu saat dikonfirmasi ke Dewan Pengawas terkait aksi mogok kerja puluhan karyawan, Dewan Pengawas memilih untuk bungkam dan menghindar. Dari Rokan Hulu Muhammad Suhendri, Tim Liputan TVR Iryo melaporkan.